Tahukah sahabat, bagaimana pembangkit listrik tenaga di sel bekerja? Jika belum, yuk simak ulasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman Donet, dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistikan dan energi. Tentunya buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistikan dan teknologinya. So, kalau kalian yang baru menemui channel ini, tidak perlu ragu, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar tidak ketinggalan update terbaru dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang Pusat Listrik Tenaga Diesel. Pusat Listrik Tenaga Diesel atau PLTD merupakan pembangkit listrik yang mengandalkan energi dari mesin diesel yang berasal dari ledakan pada ruang bakar sebagai penggerak piston yang seporos dengan engkol yang kemudian dirubah menjadi energi putar. PLTD merupakan pembangkit dengan start-up yang cepat, tidak membutuhkan area yang luas, kompak, dan proses sinkron yang cepat. Pembangkit tipe ini biasanya menjadi alternatif pembangkit di wilayah kepeluan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sedikit sulit dicangkau serta belum menggunakan sistem interkoneksi. Atau bisa juga menjadi alternatif operasi guna memulihkan kondisi sistem pada saat terjadinya blackout dan support jaringan kelistrikan pada area-area emergensi. Pada perkembangannya, mesin diesel terdiri dari dua jenis, yaitu mesin diesel dua langkah dan empat langkah. Dengan dimensi ukuran dan jumlah putaran yang sama, mesin diesel dua langkah menghasilkan daya 1,7 kali lebih besar dibandingkan dengan mesin diesel empat langkah. Namun, mesin diesel dua langkah tidak berkembang dikarenakan proses pembakarannya tidak sesempurna mesin diesel empat langkah, sehingga gas buangnya lebih banyak mengandung karbon atau CO2. Oke, mari kita mengenal lebih jauh pusat listrik tenaga diesel ini. Prinsip kerja pusat listrik tenaga diesel Prinsip kerja pusat listrik tenaga diesel empat langkah terdiri dari Yang pertama, yaitu langkah pengisian. Katuk masuk dibuka, katuk buang ditutup, piston bergerak ke bawah lalu udara bersih masuk ke dalam silinder melalui katuk masuk. Yang kedua, yaitu langkah kompresi, katuk masuk dan katuk buang ditutup. Piston bergerak ke atas sehingga udara bersih di dalam silinder dimampatkan, ditekan, atau dikompresi. Pada akhir langkah ini, bahan bakar diinjeksikan sehingga terjadi ledakan atau pembakaran. Yang ketiga, yaitu langkah usaha atau tenaga. Katuk masuk dan katuk buang ditutup. Pembakaran menghasilkan tekanan yang tinggi dalam ruang bakar. Piston bergerak dengan dorongan gas hasil dari pembakaran atau ledakan. Yang terakhir, yaitu langkah buang. Katuk masuk ditutup dan katuk buang dibuka. Piston bergerak ke atas lalu gas hasil pembakaran atau ledakan dibuang melalui katuk buang. Kelebihan dan kekurangan pusat listrik tenaga diesel Dibandingkan dengan tipe pembangkit lainnya, pusat listrik tenaga diesel memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama yaitu efisiensi terma relatif tinggi. Yang kedua, proses startup yang cepat. Yang ketiga, dapat dioperasikan tanpa daya dari luar. Sebagai unit black start dan daya keluaran dapat dirubah dengan cepat. Yang keempat, operasional yang mudah dan tidak memerlukan SDM yang banyak. Yang kelima, proses konstruksi yang cepat dengan biaya investasi yang murah serta dapat ditempatkan dekat dengan pusat beban. Namun, pusat listrik tenaga diesel mempunyai beberapa kelemahan yang harus dipertimbangkan. Seperti Yang pertama, kapasitas daya biasanya rendah. Yang kedua, biaya pelumasan yang tinggi. Yang ketiga, adanya polusi gas buang, suara yang bising, serta limbah minyak pelumas. Oke, mungkin ini yang dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.